menarik kenapa tertarik kenapa tertarik dengan bahasa Jopang mungkin lama sekali ya, pertama kali menarik ya, menarik tertarik dengan Jepang atau bahasa Jepang apa? oke, dulu waktu SMA SMA saya masuk kelas jurusan bahasa oh kemudian di kelas bahasa itu kita belajar beberapa bahasa asing bahasa Arab bahasa Inggris bahasa Mandarin dan bahasa Jepang terus waktu umat kuliah sebenarnya saya ingin mengambil jurusan psikologi 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 tapi saya tidak lulus ujian seperti itu kemudian ini pilihan terakhir jadi saya yaudah saya memutuskan untuk belajar bahasa Jepang karena saya merasa saya mempunyai pengalaman belajar bahasa Jepang selama SMA jadi saya belajar bahasa Jepang sudah mulai dari kelas 2 SMA yaudah yaudah oke maaf saya kurang ngerti kata psikologi ada yang tahu kata ini psikologi 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 yaudah yaudah Ayesha atau Hyok-san silahkan lanjut ya boleh saya boleh silahkan Ayesha ini selanjutnya saya ada beberapa pertanyaan yang pertama maaf ya ada aneh tentang peseran saya karena saya belajar bahasa Indonesia saya gak bisa tahu berapa maaf saya benar atau gak mungkin memang ada banyak yang jangan jadi tapi saya mau dikasih tahu dengan jujur dimana yang sebaiknya diperbaiki terus memasukkan lebih baik diperbaiki seperti apa japan untuk pertanyaan ini tolong kasih tahu setelah pertanyaan yang lain dijawab terus pertanyaan berikutnya mungkin pertanyaannya sedikit aneh tapi mohon bantuannya ya sekarang tinggal di depok ya kamu boleh tahu nomornya berapa oke mungkin kita main ketua kan saya malanya 33 tahun 33 tahun berarti baik kenapa kenapa kalau ilustrasikan mbak kebinatang jadi apa eh maaf kalau ilustrasikan mbak kebinatang jadi apa apa ya kalau misalnya diumpamakan ya diumpamakan seperti binatang apa ya aduh apa ya apa ya saya tidak tahu ya apa ya kira-kira ya saya ya iya aduh apa ya makasih pertanyaannya aneh apa ya ini benar-benar di luar dugaan saya sih pertanyaannya ya kalau diumpamakan binatang itu kayak apa ya apa ya aduh susah banget ya maksudnya iya iya setelah di penyakit maaf ya pertanyaannya sebenarnya bukan tidak masalah cuma saya bingung mau jawab apa ya maaf ya saya kalau dilanjutkan nggak bisa jawab ya kalau menurut saya saya cocoknya apa kalau menurut saya saya juga bingung nggak bisa oke mungkin saya sambil berpikir nanti mungkin tiba-tiba saya bisa menjawab mungkin pertanyaan selanjutnya nggak apa-apa oke selanjutnya waktu seperti apa yang paling merasa bahaya oke waktu pernah bertemu dengan saya seorang guru siapa? Ya itu, saya pussang guru pribadi disitu, gurunya mahasiswa universitas itu Karena satu itu tidak ada internet protein Saya juga pernah mengajar bahasa Indonesia langsung, tapi belajarnya di kafe Sama, 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 sama. Di kafean itu sepuluhnya gratis Jadi, di universitas itu gratis, kami pili, suda pili, dan bada pili Sekolah Iya So Sekiranya Bagaimana Terus Berapa lama Atau tinggal di Itabasi Di Saya tinggal di Itabasi Dua tahun Tapi tinggal Di Sinjuku Satu tahun Di Asrama Asrama Di Sinjuku Di Asrama ya Bukan di Sinjuku Apa itu Apa ya Sinjuku Nanyanyi Sinjuku Nanyanyi Apa ya Saya tinggal di Sinjuku Dekat Sinjuku Iya Boleh Maksud Masih Sikit Bapak 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 Belajar Di Itabasi Bapak Untuk S2 Saya Masuk Program S2 Jadi Dua tahun Iya Dua tahun Bapak S2 S2 Bapak Dua tahun S2 Bapak Bapak Bahasa Jepang Selama S1 Dari Jadi selama satu tahun, kemudian setelah diterima di Daito Buka, saya pindah ke Itabrasi, kemudian masuk ke Daito Buka, Daito Buka, Daito Buka, sampai dua tahun. Okay. Jalupai, saya pindah kemudian masuk keadaan. Um, selesai tu, pindah kemudian masuk ke Jepang. P.P. Sanda pernah tinggal di kota lain? Di Kota lain? Belum pernah paling main saja pertama kali ke luar negeri. Di luar saya di Hugu, ada ke Tokyo tiga hari. Oh tiga hari. Nggak kerasa ya, saya tidak mau tidur waktu itu. Pertama kali ke Jepang, diajak om saya dinas ke Tokyo. Mau ikut nggak om? Tentu saya mau ikut ke Jepang. Tapi cuma tiga hari karena meeting. Baik, kalau itu saya nggak mau tidur. Karena sayang. Saya belum pernah ke Jepang. Jadi ingin sekali ke Jepang waktu itu. Saya nggak mau tidur. Jadi saya tidak terasa. Kalau dari Hiroshima ke Tokyo naik pesawat. Oh, pesawat. Ya, saya belum pernah naik Shinkansen jarak jauh. Oh. Ya. Saya pernah. Pernah, tetapi di Kyushu jaraknya sangat pendek. Hanya Kumanoto ke, waktu itu Kumanoto ke Fukuoka saja. Jadi nggak terasa. Ya. Tapi kalau yang jauh belum pernah. Hmm. Naik pesawat. Naik pesawat. Seperti itu. Tapi, tadi yang saya ke Tokyo, itu pertama kali, waktu pertama kali saya ke luar negeri. Jadi bukan yang di Yugaku. Beda. Beda. Beda waktu. Hehehe. Karena hanya meeting, jadi cuma tiga hari. Ya. Jadi, saya pikir sayang. Saya nggak mau tidur. Hehehe. Hehehe. Kalau misalnya, tahun berapa bulan saya di Universitas Indonesia? Saya tahun 2015 sampai 2017. Ini masalah. Dua tahun tadi. Oke, seru. 2015. Ya, saya seru. 2015 sampai 2017. 2015. Seperti itu. Apa? Jurusan apa yang berada? Saya deh, jurusima. Jurusannya agak ateh dan susah. Namanya kalau Fakultasnya Bunggakubu. Mungkin Bahasa Indonesia Fakultas Budaya Fakultas Sastra Budaya Jurusan saya Bungka Zahigaku Warisan Budaya Minasak tahu Warisan Budaya Bungka Seperti KUGE Peran Peranjinan Tangan Atau apa namanya Peranjinan Tangan Setiap daerah di Jepang Tapi saya fokusnya Ke peranjinan Namanya Imbali Imbali Yaki Nalita Di Saga Jurnusannya agak aneh Saya pun Murid 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 panas Murid panas Maksudu Akihabara Ada Satu Restoran Indonesia De Saya Kusana Satokari Sayang Naman ya Tinta Jawa Cafe Tinta Jawa Cafe Nasi Jawa Tentang Jawa 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 Tentang Jawa 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 Sampai jumpa. Tidak ada 2 puluh, 3 puluh Frontier, dan bahwa Set张 dan Setaya Ya Tunggu nuestra ik dahil Kondisi Amiga Akihabara ada toko-toko elektronik, Akihabara banyak, Yodopati juga, Yodopati kamera, Yodopati kamera Sepeda bagaimana? Sepeda di Tokyo, wakutu-wakutu jalan-jalan di Tokyo, naik sepeda? Atau? Dalam kaki naik koleta, ada sepeda ruta lagi benar nih, bocor, banyak bocor Sebenarnya, ada sepeda ruta lagi benar Putsihan, sekarang tinggal di mana? Hikashi Ueno Hikashi Ueno, kanto niya di Ueno? Kanto niya di Ueno? Hikashi Ueno juga Hikashi Ueno juga, ah! Atau? 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 Atau... Atau? Atau.... Atau? Atau… Atau… Atau? 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 dan juga di dia mongguri spedah oh, mongguri spedah spedah biaya bebas gratis si 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 transvotasi tokyo sehari bagaimana? seperti masa kuliah mungkin kalau saya pribadi mungkin sedikit-sedikit ya karena sering saya lebih sering melihat drama korea daripada drama ini jadi ya karena hampir setiap kali itu lagi stres dengan pekerjaan saya selingin nonton drama korea seperti itu jadi sedikit demi sedikit apa ya kami terbiasa mendengar bahasa korea seperti itu ya kalau di saya kalau di Indonesia mana lebih banyak murid-murid yang berajar bahasa jepang atau bahasa korea yang mana lebih banyak itu saya saya sebenarnya kurang tahu mana yang lebih banyak yang belajar bahasa jepang atau bahasa korea tapi kalau melihat sekarang itu korea juga peminatnya semakin banyak ya hmm drama kemudian k-pop k-pop yes ya tapi teman-teman saya dulu waktu kuliah mengambil bahasa jepang juga banyak yang suka drama korea daripada drama jepang banyak yang lebih suka k-pop daripada j-pop sebenarnya hmm begitu tapi masih di jepang ada anime dan manga itu kekuatan jepang ya iya tapi saya jarang sekali menonton anime atau manga oh betul iya drama-drama iya tapi kadang saya membaca komik tapi itu untuk perkuliahan seperti itu perkuliahan untuk mengajar oh iya iya makasih iya 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 saya sudah berapa oke jadi boleh kembali ke hidup sana boleh silahkan silahkan oke 4 tahun buat pelajar disiplin sekarang saya menjadi pelajar tetap sejak 2013 tahun 2013 tahun tahun 2013 Bapak di Dharma iya saya di Dharma ke sana apa yang apa yang apa yang paling susah di dalam bahasa dari orang yang belajar bahasa jepang baik dari dalam bahasa jepang itu banyak menggunakan pola-pola yang hampir mirip hampir sama nah itu yang membedakan misalkan untuk bahasa jepang dasar itu mungkin mudah dipahami tapi setelah bahasa jepang yang tingkat atas agak sulit karena walaupun hampir sama tapi maknanya agak sedikit berbeda iya itu yang mungkin paling sulit oh iya salah satu lagi pastinya kanji iya kalau bahasa jepang kalau kita sudah bisa baca kanji dan paham artinya pastinya kita akan memahaminya dengan baik iya iya oke itu terima kasih banyak iya sama-sama apa iya seperti untuk N4 dan N2 khususnya sebenarnya di N4 juga sudah ada saya suka musim di sini di Jakarta oh iya saya tidak suka musim dingin musim dingin musim dingin siapapun juga pasti kurusi jadi iya dingin sekali tapi kalau saya dari kecil di Indonesia juga bosan panas terus tidak punya musim bosan ya panas terus dari kecil saya melihat TV ada nonton tapi yang dimurah ya drama wah Jepang enak ya ada salju ada musim ada bunga sakura ada apa namanya momiji kalau di sini tidak ada bosan sepanjang tahun hanya musim panas dan hujan ya sekarang sudah musim hujan sering hujan begitu contoh di mana oh kalau saya Jawa Tengah saya bukan Jakarta ya Jawa Tengah apakah Minasang tahu Jawa Tengah yang ada Yogyakarta dan Semarang oh oke oke ya tahu tapi saya kota kecil kecil di Jawa Tengah dari Jakarta kira-kira